BKP, BKP yang kebutuhan, BKP yang kebutuhan Yuk, mau kamu BKP Buat yang tidak? Buat yang tidak? Aku diambilin sama bapaknya MpHP Ini manisunan ya? Ini manisunan Ini kantor ini Jadi kami memang secara rutin Tapi tidak terjadwal sering melakukan patroli terutama di sepanjang pinggir pantai Labuan Haji dan Curyawangi. Karena memang hampir setiap kami patroli itu pasti ada saja kita temukan anak-anak sekolah pada saat jam sekolah masih berlangsung itu berkeliaran di pinggir pantai. Nongkrong dengan seragam sekolahnya, ada yang kami temukan sambil merokok, bahkan mirisnya lagi ada yang pernah kami temukan minum-minuman keras. Dengan menggunakan seragam sekolahnya. Kalau yang kemarin itu? Kalau yang kemarin, kemarin itu kami sedang meninjau lokasi, menentukan titik-titik pembuatan polisi tidur bersama dengan dinas perhubungan, bersama dengan anggota Polsek dan juga Pol PP. Nah kemudian anak sekolah itu kemarin bertiga, dia bertiga kemudian melewati kami dan distoplah oleh teman-teman Pol PP. Karena masih dengan seragam SMP, kemudian mengendarai motor dan juga tidak menggunakan helm. Jadi di situ kemudian kita memberhentikan anak tersebut untuk kemudian kita berikan teguran, berikan pembinaan kepada yang bersangkutan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemarin dia nangis itu karena mau kami antar pulang. Mau kami antar pulang, dia takut diomelin sama orang tuanya. Makanya nangis, mohon-mohon supaya diperbolehkan pulang tanpa diantar. Karena takut diomelin oleh orang tuanya. Kemarin karena sampai siang kita menghubungi melalui Babinkam Tipmas di alamat yang bersangkutan, ternyata orang tuanya tidak bisa datang menjemput. Dan anak ini juga sudah lewat tengah hari, akhirnya kami perbolehkan pulang. Dengan perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kalau boleh tahu, dua dari mana? Salah satu desa di Kecamatan Saklar Timur. Kami akan terus secara rutin melakukan patroli di sepanjang pinggir pantai. Dan juga kita sudah menghimbau dan mengingatkan juga setiap kami temukan anak-anak berseragam sekolah, kita juga langsung menghubungi sekolahnya untuk diberikan pembinaan kepada anak-anak tersebut. Jadi melalui dinas pun, kami setelah kami temukan, kami data, data-data tersebut kami kirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya juga untuk menjadi atensi bagi sekolah-sekolah yang lain untuk mengingatkan kembali anak-anak muridnya. Dan tentunya untuk para orang tua juga, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan pengawasan kita kepada anak-anak kita. Terima kasih.